PT. Ekuator Yuneas Mebas Tabalong merupakan salah satu distributor resmi gas LPG di wilayah Tabalong. Namun hingga kini distributor yang berada di jalan Ahmad Yani Mabuun Tabalong ini belum juga menerima informasi pendistribusian gas LPG 3 kg non-subsidi. Padahal informasi diluncurkannya gas melon non-subsidi itu sudah beredar di sebagian kalangan masyarakat. Manager PT. Ekuator Yuneas Mebas Ahmad Dwi Purnomo menjelaskan gas non-subsidi 3 kg baru diberlakukan di wilayah Jakarta, Surabaya, Tanggerang, dan Banten. Sedangkan pasokan dan harga gas LPG subsidi 3 kg tidak terpengaruh dan masih berjalan normal. Jadi kalau dari pemberitaan yang sudah kita terima itu untuk subsidi LPG 3 kg yang non-subsidi yang sebenarnya memang juga akan diluncurkan. Tapi saat ini yang diluncurkan itu adalah di wilayah Jakarta, Surabaya, Tanggerang, dan Banten. Jadi untuk Kalimantan memang belum ada wacana ke sana. Jadi nanti kalau memang ada yang akan diberlakukan, kita pasti juga akan diberitahu dan kita akan memberitakan ke masyarakat seperti itu yang tidak lebih non-subsidi. Ya, jadi tidak ada pengaruh. Jadi untuk pemasaran 3 kg, alokasi 3 kg ke masyarakat masih seperti biasa, seperti yang terjadi saat ini. Lebih lanjut, Purnomo menjelaskan, untuk wilayah Tabalong pihaknya menyediakan 67.200 tabung gas LPG 3 kg subsidi per bulannya. Dan ada informasi peluncuran gas non-subsidi 3 kg di wilayah Tabalong, pihaknya akan segera menginformasikan ke masyarakat. Masyarakat pun juga diimbau untuk tidak terpengaruh dengan membeli gas LPG subsidi 3 kg secara berlebihan.